Piala Soeharto 3 tahun 1976 menjadi milik Persipura. Tanggal 19 April 1976, pada partai final, Persija digulingkan di kandangnya oleh Persipura dengan skor 3-4. Gol-gol Persipura dicetak Niko Patipeme, Jakobus Mobilala, Peter Atimuna dan Timo Kapisa. Sedangkan gol Tuan Rumah dicetak oleh Iswadi Idris 2 gol dan Rizdianto 1 gol. Dan tidak lama kemudian, setelah Piala Soeharto diserahkan oleh Wakil Presiden RI, ada malik kepada Kapten Persipura, Hengki Heipon. Group band legendaris Papua Black Brothers merilis lagu yang diberi judul, Persipura Mutiara Hitam. Dalam lirik lagunya Hengki merantoni es, penggubah lagu, menyebut nama, Timo Kapisa Yohanes Auri dan kawan-kawan, bermain gemilang, menerjang lawan dan selalu menang. Persipura, Mutiara Hitam. Bukan kebetulan nama Timo Kapisa dan Yohanes Auri yang ditulis dalam cair lagu tersebut. Timo Kapisa striker dan Yohanes Auri back kiri. Keduanya pemain asal Papua adalah pemain langganan di tim nasional Indonesia. Timo Kapisa pertama kali muncul ke permukaan ketika bermain impresif di PON 1969 bersama kontingen sepak bola Irian Barat. Hengki Heipon, pemain senior dan Kapten Persipura Jayapura, kemudian mengajak Timo Kapisa untuk bergabung di Persipura dengan posisi sebagai striker. Timo Kapisa berkembang bersama Persipura di era 70-an dan layak disebut generasi emas Mutiara Hitam saat itu. Timo Kapisa DKK seperti Vestusium, Stefanus Sirei, Albert Pahalerang bersama senior Hengki Heipon sangat berkontribusi besar bagi kejayaan Persipura di tahun 1970-an. T. Akheran saingan-saingan Persipura seperti tim-tim besar macam Persija Jakarta, PSMS Medan, Persebaya Surabaya. PSM Makassar dapat ditundukannya karena kesebelasan Persipura bermain cukup kompak dengan teknik tingkat tinggi dari bakat alam Papua. Hengki Heipon melihat Timo Kapisa memiliki kelebihan dalam mengolah si kulit bundar dan mampu menggiring bola dengan begitu cepat. Timo Kapisa juga memiliki kelebihan lain, kedua kaki baik kiri maupun kanan sama hebatnya sehingga Timo Kapisa sangat berbahaya jika dia berada di depan gawang lawan. Sebagai pemain paling senior di Papua, Hengki sering dijadikani panutan para pemain. Hengki yang jadi Kapten Persipura kemudian menjadi pelatih berlisensi kelas Eropa dari Jerman Barat, Hengki Heipon sampai berani memberikan penilaian bahwa Timo Kapisa adalah merupakan striker terbaik yang pernah dilahirkan dan dimiliki oleh Papua sepanjang masa. Hanya Boa Solosa, satu-satunya pemain Papua yang mungkin mendekati kehebatan seorang Timo Kapisa sebagai striker legendaris dari Papua. Ruli Nere, salah satu bintang asal Papua secara khusus juga melontarkan pujian kepada Timo Kapisa, rekan seniornya di klub warna agung Jakarta ini. Timo Kapisa merupakan pemain yang memiliki kemampuan teknik sangat tinggi dan sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki oleh Papua. Uji Ruli yang juga pernah mendapat pujian sebagai Jintigana Asia. Di era 80-an dari Kapten Timnas Korsel di Piala Dunia 1986, Park Changsung saat bermain melawannya ketika membela Krama Yuda melawan Daewon Royals di Piala Champions Asia. Ruli Nere tak akan pernah melupakan kehebatan seorang Timo Kapisa sebagai striker ketika dalam pertandingan kompetisi Galatama, warna agung harus bertanding melawan klub tunas inti di Stadion Tambaksari, Surabaya. Dalam pertandingan tersebut, striker warna agung, Timo Kapisa memborong tujuh gol. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi seorang striker dalam sebuah pertandingan kompetisi Galatama yang sangat ketat persaingannya. Tak mengherankan bila Timo Kapisa bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena berada pada lingkungan pemain berlevel tinggi di klubnya warna agung maupun tim nasional. Timo memang bermain bersama Roni Patinasarani, Riz Dianto baik di klub maupun tim nas. Dan sebagai langganan tim nasional, Timo Kapisa juga bersentuhan lebih luas lagi dengan pemain-pemain berkelas tinggi di luar klub warna agung seperti Iswadi Idris, Junaidi Abdillah, Nobon dan Sutan Harhara. Striker Tim Nasional Indonesia Ketika Timo Kapisa masih di Persipura dan Persipura ditunjuk oleh PSSI untuk mewakili Indonesia ke beberapa turnamen di luar negeri, Timo Kapisa adalah striker andalannya. Pada tahun 1976 Persipura mewakili Indonesia ke turnamen Kings Cap di Bangkok, Thailand, dan turnamen Kuohan Saigon Cup, Ho Chi Minh, Vietnam pada tahun 1977. Mereka juga yang mewakili Indonesia untuk bermain dalam pertandingan undangan hat kemerdekaan Papua New Guinea pada tanggal 16 September tahun 1977. Timo Kapisa ikut andil mengantarkan Persipura masuk final turnamen Kuohan Saigon Cup, Ho Chi Minh, namun kalah satu sampai dua lawan tim nasional tuan rumah Vietnam. Ketika Indonesia diundang kemerdeka Games 1978, Timo Kapisa bersama rekan-rekan dari Papua, Hengki Rumere, Yohanes Auri dan Robi Binur dipanggil oleh pelatih Sinyo Aliandu. Pada tanggal 13 Juli tahun 1978 tim nasional Indonesia memenangi partai pembuka Merdeka Games 1978. Indonesia mengalahkan tim nasional Surya dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Timo Kapisa melalui proses yang indah. Gol pada menit ke-56 itu berawal dari operan panjang back tengah Hengki Rumere kepada penyerang Robi Binur. Robi Binur berhasil merangsek ke jantung pertahanan Surya. Dia kemudian seperti akan melepas tembakan langsung ke gawang. Tetapi itu ternyata hanya tipuan belaka. Robi Binur mengumpan bola kepada Timo Kapisa yang tanpa ampun menendang bola masuk ke gawang Surya. Pada tanggal 15 Juli tahun 1978, pada pertandingan kedua Merdeka Games 1978, Indonesia berhasil mengalahkan tim nasional utama Jepang A dengan skor 2-1. Jepang A unggul lebih dulu lewat kapten Nabuo Fujishima di menit ke-25. Skor 0-1 bertahan sampai babak pertama selesai. Di babak kedua, tim nasional Indonesia bangkit dengan penyerang tengah Timo Kapisa menjadi bintang utamanya. Penyerang tim nas Indonesia asal Persipura itu bahkan mencetak dua gol dalam selang waktu singkat, yakni di menit 65 dan di menit 67. Sangat jarang tim nasional Indonesia bisa mengalahkan tim nasional utama Jepang A di tempat netral pada akhir dekade 1970-an karena Jepang telah berkembang maju menjadi tim yang terpandang di dunia. Kecuali Indonesia sudah lumrah menang melawan tim nasional Jepang di era Aang Witarsa pada dekade 1950-an dan Sucipto Suntoro pada dekade 1960-an sampai awal dekade 1970-an. Timo Kapisa pun mengakhiri kariernya sebagai pemain pada akhir tahun 1988. Timo Kapisa kemudian merintis karir sebagai pelatih di Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur. Timo Kapisa terbilang sukses melatih tim Pupuk Kaltim karena dia mampu membawa Pupuk Kaltim masuk ke jajaran elite tim Galatama. Dua tahun berturut-turut Pupuk Kaltim, tim asuhannya masuk final kompetisi Galatama. Pada musim 1991-1992, Pupuk Kaltim kalah di final oleh Arseto FC Solo. Dan pada final kompetisi Galatama musim 1992-1993, Pupuk Kaltim kalah oleh Arema FC Malang. Demikian sepengal kisah Timo Kapisa striker andalan Persipura dan Indonesia era 70-an. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan like dan jika ada saran atau masukan yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Serta jangan lupa subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih.